Hai saatnya kita tes kita hidupin lampunya nah wow tembok cukup serang sekali tinggal walaupun semalam nanti kita tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman semua mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan dilatarkan semuanya kali ini saya ada satu bolam LED ya H11 oke bulam ini saya akan gunakan untuk mengganti foglamp di mobil saya yang sebelumnya pakai halukin masih aslinya halukin dengan H11 karena banyakan foglamp itu H11 Oke di dalamnya apa aja adanya Wow buat bulpen terima kasih Ayota simpulkan bisa untuk nulis-nulis Oke nah ini dia jadi disini ada dua bulam LED ini tipenya seperti ini coplamp selainnya Oke kita lihat nih nah ini soket soketnya seperti ini yang 11 jadi tinggal plug and play ya dari soket yang aslinya pada umumnya ya seperti ini oval seperti ini dan di sisi ini bawah nanti ini atas-atas ada pennya atas ada pennya dan ini ternyata 35W sementara aslinya kalau tidak salah itu 55W jadi sudah ada penurunan berapa Watt itu konsumsi listriknya lebih hemat dan akan lebih terang seperti ini saya akan mencoba dulu ya sebelum nanti dipasang mobil-mobil Oke kita lihat saya sudah ada power supply saya setting di 12,9 sekitar 12,9 volt saya akan coba pasang di sini nah kekit di sini ada dua pin ya kiri dan kanan ini misalnya dari bawah kusi bawah yang sebelah kiri ini yang min yang sebelah kanan yang plus kita lihat nih ini kita dapat main Oke sudah kemudian sebelah kanan kita kasih yang plus nih nah tuh nyala dan aduh silau ya saya lihat secara langsung silau saya tutup aja deh kemasin bawah ini nyala dan kita lihat nih tuh pennya muter tuh oke jadi cukup terang kalau seperti ini saya nanti tes yang satunya lagi nyala baru saya pasang di mobilnya jadi cukup terang kalau tidak secara langsung dan cukup silau nanti kita lihat hasilnya di mobil oke ini poklem masih aslinya ya bawaannya masih pakai bahwa lampu halukin dengan 55 Watt jadi wadnya cukup tinggi lumayan warna kuning karena untuk ya pokok aku sebetulnya bisa nunggu sekali tapi kita coba nanti yang ganti dengan LED perbedaannya seperti apa ya oke sekarang kita akan mengganti jadi secara langsung ya bulan poklemnya ini ada overfender ya udah kita lepas penguncinya Oke nanti kita bisa nanti posisinya posisinya ada di dalam sana poklemnya yang kita akan raih untuk kita ganti oke ternyata dengan mudah ya tadi kisah rogoh ke sana apa soket kabelnya saya lepas tarik ke bawah kemudian ini diputar berawalan dengan darun jam tarik mundur udah lepas nih saatnya mengganti dengan tulang lebih oke kita akan lakukan hal yang sama yang di sebelah kiri nganti pokok belakang tadi penjepit sininya penguncisannya saya bisa lepas oke dan ini lebih kelihatan ya tuh nah ini harusnya lebih lebih gambar karena terlihat tinggal muter nah ini kita lepas dulu kita siapkan sepertinya kita pasang udah ngerapiin udah ngunci lagi udah oke kita baru saatnya kita tes kita hidup termasuk apa caranya mungkin nanti bisa kita setel ya karena foglamp di livinenik turun bisa di setel nek turunnya demikian teman-teman cara sederhana ganti bulam foglamp dari halukin ke LED semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati